selamat menikmati kes Yasin Sulaiman pelakon Wardina Safia berharap hukuman terhadap penyanyi Nasid itu diringankan menerusi entry itu Wardina berkata adalah lebih baik jika penyanyi Nasid itu diberikan rawatan dan pemulihan malah Wardina berkata Yasin tidak layak dipenjara atau dijatuhkan hukuman gantung perogol dan pembunuh pun tidak dikenakan hukuman gantung sampai mati Yasin tidak layak dipenjara seumur hidup mahupun hukuman gantung sampai mati hanya untuk pasu tumbuhan dia layak untuk dirawat karena masalah kesihatan mentalnya dan memerlukan sokongan dan mungkin pemulihan dia seorang kawan artis yang sangat berbakat bijak berani seorang yang baik walaupun terdapat kekurangan saya doakan dia menjadi lebih kuat lebih baik dan mengharungi dugaan ini dalam satu bahagian tulisnya Dalam pada itu Wardina turut meletakkan tanda pagar memohon keadilan untuk Yasin dan berharap penyanyi itu dibebaskan Terdahulu Yasin berdepan hukuman gantung sampai mati selepas didakwa di Mahkamah Magistrat Petaling Jaya atas pertuduhan mengedar dada jenis ganja di kediaman 24 Mac lalu Terima kasih telah menonton!